Intro Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pak Aram Post Channel Vaksinator imunisasi COVID-19 diperkirakan dimulai pada Februari mendatang Vaksinatornya adalah tenaga kesehatan Berikut liputannya Vaksinator imunisasi Coronavirus Desain 2019 COVID-19 diperkirakan dimulai pada bulan Februari mendatang Vaksinatornya adalah tenaga kesehatan NAKES Yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan masyarakat Karenanya NAKES inilah yang kelak memberikan vaksin kepada para penerima Kepala OPTD Puskesmas Bumiagung Yudar Yuskensi SKM Mengatakan Puskesmas Bumiagung menjadi salah satu tempat vaksinasi di pagi dalam Karenanya beberapa NAKES dari Puskesmas Bumiagung ditunjuk sebagai vaksinator Lanjut Yudar, lima NAKES dari Puskesmas Bumiagung sedangkan mengikuti sosialisasi via Zoom ini Supaya mereka mendapatkan pemahaman tentang teknis pemberian vaksin COVID-19 Juga karena imunisasi COVID-19 ini berbeda dengan imunisasi campak, polio, dan lainnya Yang pernah dilakukan dulu Kapan imunisasi COVID-19 akan dimulai? Yudar mengatakan kemungkinan dimulai pada Februari mendatang Namun untuk kepastian lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh dinas terkait Sebelumnya, Wali Kota Pagar Alam Alvian Maskoni SH mengatakan Pemberian vaksin bertujuan untuk membentuk kekebalan skala besar Bukan hanya membentuk kekebalan individu Karenanya semua orang harus menerima vaksin sesuai dengan kriteria Tahap pertama lanjut kafean ada kurang lebih dari seribu NAKES Di Pagar Alam yang menjadi sasaran pertama imunisasi COVID-19 Setelah mereka baru dilanjutkan dengan TNI Polri, ASN, dan masyarakat umum Karena penerima cukup banyak, kafean memperkirakan imunisasi COVID-19 akan berlangsung selama satu tahun Juga jumlah vaksin yang dibutuhkan Pagar Alam cukup banyak Edo Pagar Alam Post Channel